Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya Salam Indonesia Ngarit Salam sihat dan sukses selalu Hari ini saya berada di kandang Pak Markasan yang ada di Desa BP Kecamatan Sedati Kabupaten Istarjo Kita akan berbincang-bincang mencari ilmu dari Pak San bagaimana cara memulai berternak domba untuk penggemukan agar dapat bibit yang bagus dan murah nanti dijual mendapatkan untung yang berlipat ganda kita tonton video ini sampai selesai agar kita tidak gagal paham yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih yang belum subscribe silahkan ditekan tulisan subscriber dibawah ini yang berwarna merah hingga berubah menjadi hitam jangan lupa nyalakan lonceng dan sambil menonton video ini sempatkan untuk menekan tanda jempol atau like AgroTV berbagi sukses dari orang sukses Assalamualaikum Pak San Waalaikumsalam Sihat Ngi Alhamdulillah sehat Ini ada request dari para penggemar AgroTV ya menanyakan bagaimana kalau saya ini memulai beternak, kambing, rumbah, pengemukan apa kira-kira yang disiapkan lebih awal Pak? Yang perlu disiapkan pertama itu kandang Mas kandang itu harus bagus kuat Mas terutama itu lantainya Maksudnya lantai itu geladakan itu ya? Ya, seperti ini loh Pak lantainya ini Nah itu harus kayu Itu kerenggangannya berapa senti? Biar nggak kecepit gitu kakinya? Ya, satu senti Satu senti itu gini Kambingnya itu tidak bisa keprosok atau keblowok Kotorannya kambing itu bisa jatuh sendiri Serintil itu ya? Ya Terus Terus Kayunya itu minimal satu senti atau satu senti setengah Kebalnya? Kebalnya Ya, pakai usuk bekas Yang penting kuat loh ya Terus Papan yang dari palet Itu bekas Harus panggung? Harus panggung Minimal itu Kandangnya kalau panggung itu Dari bawah Minim itu 70 senti 70 senti 80 pun Nggak apa-apa Kenapa kok pakai panggung? Alasannya apa? Kalau panggung itu kan Nggak lembab Terus Kalau Membersihkan kotorannya Mudah Terus Apalagi syarat Kandang yang sehat itu? Kandang yang sehat itu Kalau bisa loh ya Kemudian Untuk 10 ekor aja ya Ya Itu kira-kira butuh berapa luas? Untuk pengemukan ya? Iya 3 meter ya panjangnya Lebarnya itu 2 meter Nggak apa-apa Sekarang Menginjak ke pemilihan bibit Bibit yang bagus itu Ciri-cirinya gimana? Awaknya itu panjang Terus sehat Lincah gitu ya? Lincah itu Kalau umur 1 tahun Nah, harusnya Yang kita pilih itu umur 1 tahun ya? Ya, itu kalau Menuju jangka panjang Jangka panjang maksudnya apa? 1 tahun Oh, di pelihara dalam waktu 1 tahun Targetnya nanti dijual kapan? Itu hari raya korban Kalau ada jangka pendek Apa jangka pendek itu? Jangka pendek itu begini Harus kita itu beli Kandang sudah dewasa Tapi beli yang kurus-kurus saja Terus itu di pelihara Kita digemukan 5 bulan Minimal 4 bulan 5 bulan Itu sudah bisa Dijual Terus kita memilih pengemukan itu Bibetnya jantan apa betina? Tergantung kebutuhan Kalau di sekitar kita itu Banyak yang membutuhkan betina Misalnya Seperti tempat saya ini ya Banyak Kawan-kawan itu yang menerima cateringan Warung sate Itu kan banyak Itu kan condong ke betina Senang belinya betina Karena berbeda mas Harganya Berbedanya begini Misalnya Umurnya sama ditimbang misalnya 15 kilo atau 20 kilo misalnya Jantan itu masih 2 juta Kalau betina? Kalau betina itu paling 1 juta sampai 900 Padahal Bobot kaginge sama Kalau di tempat orang banyak mencari pejantan Kita harus menggemukan jenis jantan Kalau jantan itu Biasanya itu Akeko Selamatan orang meninggal Kita sudah berbicara masalah kandang Masalah tujuan pengemukan Jangka pandang atau jangka pendek Terus Kapan bah? Saat-saat tepat membeli Bibet kambing Untuk jangka panjang Kita jual hidrukur pandang Kalau jangka panjang ya Seperti kayak Ini kan bisa Sebulan lagi Itu bisa beli bibet Pengemukan panjang Maksudnya sebulan setelah hari raya Hari raya kurban ya Itu bisa Beli untuk bibet Dipelihara satu tahun Ya satu tahun Dijual untuk kurban Yang akan datang Lalu jangka pendek Empat bulan itu? Ya kira-kira Bulan apa? Bulan Juni atau Juli Begitu ya Kemudian pakan Pakan yang penting juga Kambing 10 ekor Kalau kita ngarit Satu hari itu Butuh pakan berapa ya? 10 ekor itu Tone ya Empat Empat bongkok ya? Ya Kalau orang sibuk Gak mau ribet Pakan Fermentasi Fermentasi atau keringan dulu? Ya dari bahan Kering Apa saja? Misalkan pakan bahan kering itu? Saya pakai itu Tumpi jagung? Tumpi jagung Terus tumpi gedelai Tumpi gedelai Tambah bekatul Tambah bekatul Itu Pakan rumput gak? Enggak Fermentasi Pakan kering Fermentasi itu Satu ekor kambing Butuh berapa banyak Pak San? Satu hari? Kalau Dewasa kambingnya Satu setengah Satu setengah apa itu? Kilo Paling banyak ya? Iya Di bawah itu boleh? Di bawah itu boleh Satu kilo pun Berapa kali sehari Masih makan? Dua Dua kali Berarti Satu setengah kilo Itu dibagi dua ya? Kira-kira Berapa persen Pak San? Keuntungan dari Bisnis Pengkembungan kambing Misalnya saya Belinya itu 17 17 apa itu? 1.700.000 1.700.000 Dijual 30 Kadang-kadang bisa 2-2 setengah Kalau perempuan itu Misalnya saya belinya 750 Itu paling laku ya Itu 15 15 Berarti kan 100% Pak San? Iya Misalkan memelihara Untuk pemula ini ya 20 sampai 30 ekor Itu berarti gak seberapa ribet Pak San Bisa ditinggal-tinggal Untuk bekerja yang lain Kalau pakai fermentasi Kalau 20 30 itu Masih Itu bisa Iya Pak San Ini sangat menarik sekali Untuk teman-teman Pemula Nanti video yang lebih detail Masalah pengkembungan ini Akan kita Bikinkan lagi konten yang lain Pak San Terima kasih Jumpanya di siang hari ini Sudah berbagi Ilmu untuk Kita semuanya Semoga tetap sihat Pak San ya Amin Rezekinya lancar Amin Terima kasih Untuk semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih